Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan kembali lagi di channel gue ya guys ya Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian tier Atau pengurangan bintang yang akan terjadi sesaat Sebelum reset season ke season 19 ya guys ya Penyesuaian tier atau rank season 18 ke 19 mobile legend guys Untuk kalian yang belum tahu Inilah penyesuaian tier atau rank di season 18 ke 19 mobile legend Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Ya sekitar kurang lebih 20 atau 19 hari lagi Mobile legend akan segera melakukan reset season mereka saat ini guys ya Reset season yang dimaksud ini yaitu Diturunkannya tier atau rank para pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guys Salah satu contoh adalah pemain yang memiliki tier mythic di season 18 saat ini Akan turun ke tier epic atau legend di season 19 Begitu seterusnya Disini saya akan berikan informasi mengenai penyesuaian atau penurunan bintang Dari season 18 menuju ke season 19 mobile legend Berdasarkan ketentuan yang munton sudah terapkan sejak lama Oke untuk yang pertama yaitu di rank warrior Untuk di rank warrior ini Tidak ada banyak perubahan ya guys ya Untuk warrior 3 masih sama di warrior 3 Warrior 2 masih sama di warrior 2 Dan warrior 1 masih sama juga di warrior 1 guys Dan untuk rank berikutnya yaitu elite Untuk elite ketiga Elite 3 masih sama ke elite 3 Elite 2 dan elite 1 Elite 2 ke elite 2 dan elite 1 akan turun ke elite 1 Sekarang kita ke rank master guys ya Master 4 sampai master 3 Akan turun ke elite 1 bintang 1 Master 2 Akan turun ke master 3 bintang 1 Master 1 Akan turun ke master 3 bintang 1 guys Itu untuk master guys ya Dan sekarang untuk rank grand master Untuk GM 5 akan turun ke master 2 bintang 1 Dan GM 4 akan turun ke master 1 bintang 1 GM 3 akan turun ke GM 5 bintang 1 GM 2 akan turun ke GM 4 bintang 1 GM 2 akan turun ke GM 3 bintang 1 Dan GM 1 akan turun ke GM 2 bintang 1 guys Jadi untuk GM ya tidak terlalu jauh lah guys ya turunnya Dan sekarang masuk ke rank yang kalian sangat-sangat tidak segai Banyak yang bilang rank neraga guys ya Tior neraga Yaitu epic guys Dan untuk epic ini Untuk epic 5 akan turun ke GM 2 bintang 1 Epic 4 akan turun ke GM 1 bintang 1 Epic 3 sampai epic 2 akan turun ke Epic 5 bintang 1 Dan epic 1 akan turun ke epic 4 bintang 1 Oke untuk itu Itu untuk penyesuaian epic rank epic ya guys ya Dan sekarang masuk ke rank legend Untuk legend 5 akan turun ke epic 4 bintang 1 Legend 4 sampai legend 1 Akan turun ke epic 3 bintang 1 Jadi untuk rank legend Legend 4 sampai legend 1 Akan turun ke epic 1 Epic 1 guys ya Epic 1 atau epic 2 ya guys ya Kalau kemarin season kemarin sih Epic 2 guys ya Mythic itu epic 2 ya Mungkin epic ya Epic 3 bintang 1 Kalau legend 4 sampai legend 1 guys Dan sekarang kita ke tier tertinggi Yaitu tier mythic Untuk mythic Untuk mythic disini Tidak lagi menggunakan bintang ya guys ya Jadi menggunakan point Untuk point 0 sampai 199 ini Akan turun ke epic 2 bintang 1 Dan mythic 200 sampai 499 Atau ya hampir Ber600an Mythic 200 sampai 599 point Akan turun ke epic 1 bintang 1 Dan untuk Mythic glory Atau yang pointnya di atas 1000 Akan turun ke legend 5 bintang 1 Oke untuk hadiah-hadiahnya Untuk mendapatkan skin Kita bisa Berada di rank Warrior guys ya Untuk mendapatkan skin season Yang katanya sih Skinnya Rafaela guys ya Ya kita tunggu saja lah Kalau Moonton belum Juga rilis Nah sekarang sudah Pada tau kan Akan turun ke rank apa Di season terbaru Mobile Legends nantinya Reset season ini Sendiri memang Hanya Memang hal yang sangat bagus Dilakukan Moonton Demi memberi Harapan bagi para Pemain yang ingin Mencoba meraih rank Tertinggi Bahkan masuk ke dalam Daftar drop Global Rank Dan itu Suatu pencapaian Sangat Membanggakan Bagi para player Oke guys Terima kasih Sudah menonton Video ini sampai habis Klik like Jika kalian suka Share video ini Jika bermanfaat Karena Untungan kalian Sangat berharga Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Babagi guys Sampai jumpa Di season Season Berikutnya Mobile Legends Sementara Season Boy Gila Muntun Season Terus Season Terus KK Kali Boy Sampai jumpa